Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atanauval Di video kali ini, mama tamu buat puding coklat Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen Channel youtube Atanauval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan panci, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar putih 200 gram gula pasir 6 sendok makan coklat bubuk 1 sendok makan bubuk kopi, saya pakai Nescafe klasik 3 sendok makan milo bubuk 1 sendok makan tepung maizena 1,4 sendok teh garam Aduk hingga tercampur rata Ini tujuannya diaduk dulu Supaya ketika memasukkan cairan, bubuk agar-agar Dan coklat bubuknya tidak bergumpal Masukkan 800 ml susu cair 1 sendok teh vanila Lanjut aduk hingga tercampur rata Masukkan 200 gram dark cooking coklat Sebelumnya coklatnya sudah saya potong kecil-kecil Supaya lebih cepat meleleh Panci untuk memasaknya, saya gunakan panci casserole diamond series dari Stain Cookware Kalau beli pancinya ini sudah dapat sama tutupnya ya Bagian tutup kacanya tebal, handle-nya nyaman buat dipegang Panci casserole diamond series ini terbuat dari 6 layer granite coating premium asli dari Jerman Sangat berkualitas dan lebih tebal dari granite pada umumnya ya Yang pasti pancinya ini anti lengket Di bagian luar pancinya ini berbentuk diamond Desainnya cantik banget Di bagian bawah panci ada induction bottom Sehingga bisa digunakan di kompor gas dan di kompor induksi Untuk pembelian panci casserole diamond series dari Stain Cookware Kunjungi Instagram Stain Cookware atau e-commerce lainnya Atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini Kemudian ini dimasak hingga mendidih dan coklatnya meleleh Gunakan api sedang sambil terus diaduk Agar bagian bawahnya nggak mudah gosong dan bergumpal Kompor yang saya gunakan, kompor IN100TINES Ini adalah kompor induksi terbaru dari Mito Kompornya ini super tipis, ketebalannya cuma 1,5 cm Ukurannya nggak begitu besar Sehingga tidak membutuhkan tempat yang luas ya Desainnya cantik banget dan estetik Permukaannya terbuat dari gelas keramik Jadi nggak mudah kegores Otomatis mendeteksi panci induksi, heman energi dan sangat praktis Ada 9 pilihan level panas Cukup memutar knop, kompor sudah bisa langsung digunakan untuk memasak ya Nah ini udah mendidih dan coklatnya udah meleleh Matikan api kompornya Tuang adonan ke dalam loyang atau cetakan Sebelumnya loyangnya udah saya basahi dengan air putih Supaya nanti mengeluarkan pudingnya lebih mudah Untuk loyangnya saya gunakan ukuran 20 x 20 cm Diamkan hingga pudingnya mengeras Lalu lanjut dinginkan di dalam kulkas minimal sekitar 4 jam Karena ini dimakan dingin makin enak ya Nah ini pudingnya udah saya dinginkan di dalam kulkas sekitar 4 jam Keluarkan puding dari loyang Renggangkan bagian pinggiran puding dari loyang Tekan-tekan perlahan Taburi permukaan puding dengan coklat bubuk Kalau gak suka boleh di skip ya Potong puding dan pudingnya siap untuk disajikan Terima kasih telah menonton! Dari potongannya berasa Kalau pudingnya ini lembut banget Legit Kelihatan ini teksturnya Pudingnya lembut banget Bismillah Rasanya enak banget Mantep Pudingnya super lembut Legit dan creamy Nyoklat banget Berasa makan kek coklat Berasa makan puding mewah Nyoklat banget Ini enak banget ya Berasa premium Segar di mulut dan nyoklat banget Cocok buat camilan di rumah atau buat ide jualan Buatnya mudah Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.